Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam untuk teman-teman semua Sama PR semua senang sekali hari ini Saya Masaya Putri Kembali berjumpai sama PR semua Untuk berbincang bersama Dalam klarifikasi forum PUMREP PLMN bersama dengan Bapak Gancar Prado Boleh dong teman-teman secara virtual Kita tepuk tangan Club hands dulu Oke dan selanjutnya hari ini Dengan peserta kurang lebih ada 530 hampir mencapai 600 malam hari ini Terima kasih banyak sudah join malam hari ini Dan pada malam hari ini Kita tentunya ingin menyapa Kehadiran dari PUMREP PLMN dan juga Tentunya atas kehadiran dari Pak Gancar Prado yang sudah join Malam hari ini melalui sambungan Zoom Terima kasih banyak Bapak sudah menyeparkan waktunya Dan pada malam hari ini Tentunya dengan peserta Lebih dari 500 ini Tersebar para PUMREP Dari PRMN di seluruh Indonesia Jadi bisa dibayangkan malam hari ini Bukan hanya Pikiran rakyat media network ini Bukan hanya di Jawa Barat saja Tapi seluruh Indonesia Akan join malam hari ini Dan tentunya Dengan kehadiran Pak Gancar Prado yang sudah Bergabung pada malam hari ini Kita juga ingin memperkenalkan Sosok dari CEO PRMN Yaitu Bapak Agus Sulis Triono Dan kita juga ingin Mengajak Pak Agus pada malam hari ini Untuk menjelaskan secara singkat Apa itu PUMREP Pak Agus Sulis Triono Selamat malam Mbak Ayu Terima kasih Selain Pak Agus Malam hari ini Pak Gancar sudah join bersama kita Bisa dijelaskan Pak mengenai Apa itu pikiran rakyat media network Silahkan Oke terima kasih Mbak Ayu Selamat malam Pak Gancar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mewakili teman-teman dari Pikiran rakyat media network Mengucapkan sangat-sangat banyak Terima kasih Pak Gancar Atas Saya tahu lah Bukan Gancar gitu ya Sangat luar biasa Tetapi Mau hadir malam ini di acara Klarifikasi Forum PUMREP Pikiran rakyat media network Ini agenda pertama Pak Gancar Dan dari sekian tokoh Pak Gancar Nomor satu yang kami undang Yang pertama kami undang Untuk hadir di acara ini Sekali lagi terima kasih Pak Ini mewakili teman-teman dari Pikiran rakyat media network Saya ingin cerita dikit Mungkin Pak Gancar Kenalnya pasti pikiran rakyat Karena pikiran rakyat itu Secara nama Historinya itu dari Zaman Pak Soekarno dulu Tahun 22 1928 gitu ya Kemudian Di ejaan lama itu pikiran rakyat Kemudian jadi pikiran rakyat itu Sekitar 1967 Jadi dengan nama pikiran rakyat Saya yakin Saya tidak perlu Panjang lebar ke Pak Gancar Pasti sudah Sudah tahu Nama ini Tetapi Ketika 2 Desember 2019 Lalu Kami dari pikiran rakyat Membangun Satu Genre Bisnis media baru Yaitu pikiran rakyat media network Nah disini mungkin saya akan bercerita dikit Mengapa pikiran rakyat Yang tadinya hanya lokal Jawa Barat Tiba-tiba tersebar dari Aceh sampai Papua Karena pada 2 Desember 2019 yang lalu Pikiran rakyat membangun Satu ekosistem media online berjaringan Dengan genrenya gotong royong ini Pak Jadi kami kembalikan lagi bahwa pikiran rakyat itu Dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat Jadi karena mengusung konsep gotong royong Bahkan kami boleh percaya dirinya adalah konsep gotong royong pertama Untuk media di Indonesia Bahkan saya pernah diskusi dengan teman-teman dari Amazon Web Service Bisa jadi ini yang pertama di dunia Dengan mengusung konsep gotong royong Atau economic sharing Nah karena ada konsep gotong royong inilah Dalam tempo kurang dari 2 tahun ya Satu setengah tahun Kami saat ini sudah ada di 190 kabupaten kota di seluruh Indonesia Nah untuk Jawa Tengah sendiri Pak Ganjar Kami sudah ada di 26 kabupaten kota Pak Jadi di Jawa Tengah sudah ada 26 Terus kemudian Kami dalam perjalanan satu setengah tahun ini Sudah melatih anak-anak muda Untuk menjadi penulis atau konten kreator itu Per minggu ini sudah sampai di gelombang 25 Tidak kurang dari 3.500 anak-anak muda Yang syaratnya untuk menjadi konten kreator atau penulis Di keluarga besar pikiran Rakyat Media Network Mungkin Pak Ganjar gak percaya Syaratnya itu hanya bisa baca tulis aja Pak Dan wajib nganggur Jadi ini luar biasa Sehingga siapapun boleh masuk di sini Mau yang ijazahnya lulusan apapun boleh Pokoknya bisa baca tulis Yang belum bisa baca tulis ikut kejar paket A paket B mungkin ya Dan dari 3.500 anak-anak muda yang kami latih Sampai saat ini Yang lulus pelatihan selama 6 hari full Kemudian kita mentoring selama 3 bulan Dan masih bergabung dengan pikiran Rakyat Media Network Tidak kurang ada 1.500 orang Pak Dan dengan penghasilan Kalau boleh kami bilang di sini adalah Karena ini adalah sistemnya kemitraan Itu unlimited Pak Mungkin Pak Ganjar tidak percaya Bahwa ada satu konten kreator kami Dalam satu bulan itu Dalam satu bulan itu tembus 167 juta rupiah Pak Satu bulan Oh malaya percaya saya Itu dari Tasik Malaya Pak Ada cewek dari Tasik Malaya Satu bulan 160 juta Mereka mungkin tidak yakin gitu Bahwa bisa punya penghasilan segitu Karena kalau di compare sama UMRnya Tasik itu sama aja kerja 6 tahun lebih kali Pak ya Jadi dikejar dalam satu bulan itu Dan ini banyak kejutan-kejutan Pak Anak-anak muda yang tadinya Benar-benar tidak punya Penghasilan bulanan Menjadi punya penghasilan bulanan Dan mereka juga tidak yakin gitu Tadinya ikut konten kreator ini Ada hasilnya Ternyata ada Dan karena sekali lagi Karena konsep gotong royong itulah Dalam tempo kurang dari 2 tahun PikiranRakyat.com sudah berada Di peringkat 3 portal nasional versi Alexa Pak Ganjar bisa cek di Alexa Kami saat ini sudah di nomor 3 Secara nasional Mungkin dengan acara malam ini Dengan menghadirkan Pak Ganjar Dikit lagi naik di poin 2 ini Kayak ini Pak Langsungnya Ikut populer seperti Pak Ganjar lah Demikian Pak Mungkin Untuk panjang kali lebarnya Kelak saya ingin soan ke Jawa Tengah Pak Ketempat Pak Ganjar gitu Saya pengen main ke tempat Pak Ganjar Untuk lebih detail Saya sampaikan tentang Apa ini media gotong royong Dan saya tahu ini Genrenya gak jauh-jauh dengan Pak Ganjar Dikit poin Cile gitu ya Terima kasih Mbak Mas Ayu Dari saya cukup sekian Oke terima kasih banyak Untuk Pak Agus Listriyono Selaku CEO dari PRN Sudah menjelaskan Mengenip kira rakyat media neto Luar biasa ya Pak Ada loh Pak Gajinya 160 juta sebulan Saya sih mau ya Jadi konten creator di PRN Luar biasa sekali Dan malam hari ini Selang sekali saya Masayu Putri bisa Gobrol-gobrol juga dengan Sosok Pak Ganjar Karena Pak Ganjar Saya mau ucapkan terima kasih juga loh Pak Karena Bapak ini kan sering banget Pak Posting makanan masakan istri Betul ya Pak ya Itu membuat saya jadi termotivasi Masak sambal terong loh Pak Jadi saya ternyata Kalau mau jadi istri yang baik Ini harus bisa bikin sambal terong Tapi sebetulnya Pak Ganjar Dari dulu ini Sosok yang terkasih Buatikoh itu memang sering masak Atau bagaimana sih Pak Ganjar boleh diceritakan nih Pak Apakah kisah cinta asmaranya dulu Juga lahir dan tumbuh Karena masakan yang enak-enak gitu Pak Gimana tuh Pak Mas Agus Terima kasih juga Enggak sebenarnya masakannya apa aja Apa aja dibat kira-kira begitu Hanya kan kemarin itu Yang virali anak-anak itu kita kan gak tahu Karena siang mesti makan Terus kemudian kita cari warung juga tidak banyak Kita harus dikasih contoh Bahwa warung-warung ini Tidak boleh dipakai Atau yang mau makan gak boleh Dainin atau duduk makan disitu Kita siap-siap Pak Bawa bekal dari rumah Ya memang dari dulu saya seneng Apa namanya sambal terong Apalagi kalau sambal terong Yang modelnya Orang pondong itu kan sambalnya Terongnya coba digoreng, dipenyen gitu ya Itu enak banget gitu Dan saya gak waktu kecil suka masak Saya sendiri suka masak gitu Sehingga saya dibantu istri itu Oh makan apa gitu Itu dibalai Ada sambal derong, ada ini Kalau istri saya sih agak jarang masak gitu Tapi dia manajernya Jadi hari ini mau Oh makan ikan Hari ini dia manajernya Ya kepala koki lah kira-kira Tapi bukan kokinya Oh gitu Berarti Pak Ganjer selam masak Masak apa sih Pak Biasanya Pak Ganjer Favoritnya gitu Enggak Waktu kecil Mbak Saya ini diajari masa oleh ibu saya Sejak kecil Itu nasi goreng Dan sampai sekarang Makanya saya suka banget Sama nasi goreng Ya akibatnya sekarang ya Asam urah kadang-kadang naik gitu kan Kadang banyak gorengan Gitu Segera goreng belum lagi Kalau di Semarang ada babat Itu loh Pak Babat gosok itu enak banget ya Pak Nasi goreng babat Wah paling enak se dunia Mbak itu Terus kemudian Ya waktu sekolah Koleh SMA saya kos Dan saya masak sendiri Dan masak paling gampang itu masak Koseng-oseng Jadi kacang gitu ya Padahal-kadang sayur ya Sawi Bayeng gitu Kalau itu sih Hari ini rumahnya masih jago gitu ya Untuk masak gitu Jadi saya Ya awalnya senang sih Saya senang Tapi sekarang Sudah banyak Sudah kesempatan Jadi saya itu Biarpun kurus Tapi suka kuliner gitu Dan itu menjadi prinsip Biar kurus Harus kuliner gitu Sekarang Sekarang sering keliling Tidak mulai dibuka lagi Sekarang dari presiden pidato Levelnya sudah mulai turun Gitu kan Sudah mulai dainin Nah saya suka romo Puliner warung-warung itu Saya suka banget Makanya kalau saya sepedaan Keliling masuk warung Di pasar begitu ya Di pasar itu Pasti ada makanan enak Apakah soto Apakah baso Apakah sate Bule Di Jawa Tengah seperti itu Pasti ada warung-warung Yang enak Jadi saya sering datang Masuk-masuk ke pasar gitu Senang banget Ada-ada-ada Yang bau sapah Ya tau kan Di pasar bau sapah Dan itu menjadi bumbu Yang membuat aromanya Sedap Iya Bumbunya jadi sedap Terlalu menarik nih Pak Jadi Bapak itu senang masak Tapi juga Bapak Senang maik sepeda ya Pak Jadi berimbang lah Jajan boleh banyak Pak Tapi tetap harus quit gitu Suka naik sepeda dari kapan sih Pak Sebutnya Pak Jajan Agak belum lama sih Ya waktu kecil dulu kan suka sepedaan gitu ya Suka sepedaan Dipeli sepeda satu Tapi ya naik tempat Sama kakak Sama adik Jadi giliran gitu ya Terus kemudian SD saya sekolah Naik sepeda Lalu itu Karena ya Jaraknya agak jauh Sepedanya Sepeda mini Sedalnya cuma satu Tapi saya naik Barat kakak saya Jadi tau kan Sepeda Apa Sedal satu itu Dibuat dua orang gitu Kalau waktu kecil Waktu kecil dulu Saya menikmati gitu Rasanya asik Pun kalau anak sekarang Lihat ya Kasian ya gitu Kalau kita gak kasian Sudah keseringan miskin dulu Jadi Waktu SMP Dibeliin sepeda jengki Sepeda jengki ada Boncengannya Sehingga kakak saya perempuan Dulu kalau Sekolah bareng Boncengin gitu-gitu Atau sepeda Dibonceng gitu ya Jadi ya Kondisinya Sepedanya begitu Begitu Mulai bekerja Enggak sepedaan Sehingga sepedaan Terus waktu masih Di DPRRI Saya beli sepeda Sepeda lipat Tapi gak terlalu rutin ya Kalau pas ingin aja Tapi begitu Jadi bener Jadi maniak gitu Jadi maniak ya Kira-kira Sudah jalan Mungkin 7 tahun yang lalu Pantesan pak Jirnya lengkap banget Kalau naik sepeda ya pak ya Halumnya apanya Segala macem Saru tangannya lengkap Luar biasa loh pak Ganjar Tapi pak Ganjar Kalau bahas mengenai Sosok pak Ganjar Yang support banget UMKF Selalu berusukan Untuk melihat Bagaimana perkembangan Dari para pedagang-pedagang Kecil yang Harus terus kita bantu Kita ingatkan masyarakat Juga untuk support Begitu ya Dan bapak juga Senang banget Untuk akhirnya Naik sepeda Jadi rasanya Tidak ada boundaries nih Dengan masyarakat Dekat banget Nah kita juga punya Yang dekat banget nih Pak Ganjar malam hari ini Yaitu adalah Dua rekan kita Yang kita akan ajak Berikan kesempatan Malam hari ini Untuk bertanya langsung Menjawab Mungkin klarifikasinya nih pak Ini momen luar biasa nih Ada dua rekan kita Yang akan kita ajak Untuk membahas di dalam Mengenai seputaran Jawa Tengah Yang pertama Aja mas Inu Dari berita seloraya.com Selamat malam mas Inu Halo selamat malam mas Inu Assalamualaikum Pak Ganjar Salam Jateng Gayeng Pak Ganjar Kalau ingat Pak Ganjar itu Dulu waktu pertama kali itu Bikin masyarakat ini Bersimpati dengan Pak Ganjar Yang sangat dekat dengan masyarakat Waktu itu adalah Waktu viral 2014 Kalau ingat waktu di jembatan timbang ya pak ya Nah itu sangat Sangat mewakili hati masyarakat Terutama sopir-sopir track ya pak ya Dan itu sempat viral beberapa Agak lama waktu itu pak Menjadi berita nasional gitu Terus yang berikutnya Saat serotik di Magelang pak Di Magelang itu ketika bapak Menemukan pengli Pengli di Samsat itu pak Nah pertanyaannya Bagaimana kak manajemen Supaya itu konsisten Tidak ada pembeli Di jawatan apa Iya mas Inu Sebenarnya Kita itu bekerja sama Dengan media Bekerja sama Dengan masyarakat Dan saya mengikuti Sebenarnya ilmunya Mas Agus tadi Membuat jejaring Membuat network gitu Sebenarnya ya Setelah saya pikir-pikir Kayaknya saya bisa Membuat koran juga ini Membuat media juga ini Kayak ilmunya mas Agus tadi Dan betul juga ilmunya itu Sebenarnya koran dari Inu Udah bergeser kan Lalu dulu rekrut orang Bikin kantor Begitu gak Ya gak sih Terus kemudian dilatih Jadi wartawan mereka Ke lapangan Masuk ke redaktur gitu Sekarang gak Semua bisa kita kendalikan Mas Inu dengan ini Jadi sebenarnya Awal itu ya mas Inu ya Karena waktu saya running itu Running gubernur itu kan Boten korupsi Boten ngakusi Jadi tagline Tidak korupsi Tidak menipu Itu sebenarnya bagian dari Spirit yang mesti dibangun Untuk berubah Jawa Tengah Karena Kita melakukan riset Saat saya mau Maju gubernur itu Apa sih problemnya Oh korupsi Apa sih problemnya Layanan yang kurang baik Oke Ternyata inti sebenarnya Cuma itu ya Dan itu saya Berani mengambil kesimpulan Menjadi pemimpin Menjadi kepala daerah Menjadi aparatus sivil negara itu Hanya satu Kamu melayani dengan baik Atau tidak Nah saat itu Pak Janjang Ini banyak sekali Di jembatan timbang Kita di pers itu Udah biasa Pak Udah jadi cerita biasa Cerita biasa Ternyata Ternyata cerita biasa Nah kami kumpulkan Terus kami rapat Mas Inung Kita undang seluruh pelaku Pelaku Mereka yang petugas Yang jaga di jembatan timbang Ayo bro Gitu Kata ibu Saya dapat laporan ini ya Bener gak Ya pasti jawabannya kan Enggak Cuma kalau kita lihat Dari gaya Lifestyle mereka Itu semua Terkonfirmasi hidupnya Terkonfirmasi Mewah-mewah Darahnya jauh lebih bagus Dari PMS lainnya Gayanya Ya saya sambil bercanda Mungkin ini agak fisik ya Agak bagus Tapi saya ceritakan aja deh Ya mohon maaf ya Yang cowok-cowok itu Wah gayanya begitu Perutnya gendut Kelihatan gak Jalannya aja berat Mohon maaf kalau perutnya Yang agak besar Ini bukan untuk apa itu Nah pada saat itu Yang terjadi apa Sumpir-sumpir Kemudian juga lapor Mulailah kenal Nomor handphone saya Medsor saya Mereka lapor Mereka ini disini Ini disitu Oke 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 Baru setelah saya kasih Peringatan mulai Hari ini Bapak Ibu Saya tidak mau mendengar lagi Tolong berhentikan Api masih indung Teman-teman semuanya Apakah mereka Tiba-tiba mau taat Tidak Salah gubernur kayak gini Kalau apa hal itu Cuma omdu Pikirannya omong doang gitu Jika saat ketika saya jalan Rutin saya keliling Biasanya Rabu Kameh Saya keliling Begitu waktu itu Sampai berjalan Sebelum pandemi Saya dikasih tahu Pak katanya Kalau lewat jembatan Tiba mau mampir Pak Depan ada jembatan Tiba Oke mampir Mampir mendadak Saat itu anak istri saya ikut Tapi dia di mobil Gak mau turun Kata saya tidur Masih kecil Terus kemudian saya masuk Pas saya masuk itu Tontonannya Mas Indung Teman-teman semuanya Itu persis seperti Yang diceritakan Menjelai Menjengkelkan Jadi saya Yang sangat tidak terkenal Dengan orang Karena masih gubernur baru Ya Purus jelek Gitu kira-kira Tapi pas masuk itu Gak diomongin Gak disapa Sama orang Gak disapa Sehingga terungnya itu Petugas Apa Jembatan timbangnya Duduk Terus kemudian Terut yang bersih Wulan itu Termeknya Supirnya itu Waduh Pakai baju Pakai cerana pendek Saya jangkan Eh Mau kemana mas Biasa situ Ngapain situ Biasa setor Kedua-duanya dilempar Dilempar Jadi sebenarnya Gak ada wibawahnya Saya bilang gini Siangalan ini Kita Kors Kors Pegawai Ini siangalan Dilemparin Dilemparin Dan pada saat Kembalik lagi Kedua Gateng lagi Truk berikutnya Itu Truknya itu Frequentinnya tinggi Sekali Lempar Dari mana Gitu Ya Sama Stor Bahasanya Sama Maka Dua Responden Yang sudah Stor Itu Langsung Kebelakang Belakang Saya Pengawasnya Polisi Pengawasnya Polisi Langsung Ya Diabri Dulu Bada Dada Dada Duduk Sini Dulu Masa Enggak Mau Jalan Duduk Sini Ya Gitu Langsung Gitu Duduk Yang Kedua Gitu Yang Akhirnya Saya Masuk Pas Saya Masuk Itu Duitnya Kira-kira Mejanya Segini Itu Kayak Menggunung Gitu Duitnya Sudah Dikuwal Dilemparin Jadi Sebenarnya Itu Kondisinya Yang Kedua Setelah Terjadi Itu Wah Geger Geger Semuanya Terus Ya Jadilah Isu Rasional Itu Sampai Saya Menjadi Pembicara Tunggal Seluruh Indonesia Di Kemengo Untuk Kemudian Kita Lakukan Perubahan Sampai Ini Belum Beres Karena Ini Sekarang Diambil Pusat Sudah Teknologi Tidak Usah Ada Orang Pakai Alat Dan Alat Ini Hasil Yang Terjadi Yang Kedua Yang Di Magelang Itu Mas Inum Saya Dilapor Pak Kajar Bayar Pak Cak Kok Sulit Itu Terjadi Itu Sampai Hari ini Masih Terjadi Jadi Aku Tau Bu Yang Ternam Itu Sampai Ini Masih Terjadi Jadi Orang Mau Bayar Apa Namanya Pajak Tapi Cek Fisik Itu Dimintain Duit Pada Itu Gratis Akhirnya Saya Sampaikan Karena Saya Menemukan Itu Bukan Sekali Yang Magelang Itu Dia Sial Ketemu Saya Kemudian Dimintain Duit Karena Itu Bukan Instasi Saya Saya Laporkan Kepada Instasi Pujo Saya Bicara Mak Kapolda Habis Mak Kapolda Tapi Umat Laki Sekarang Karena Ternyata Orang Itu Itu Apa Namanya Bukan Polisi Juga Mereka Itu Apa Ya Partner Dan Itulah Yang Terjadi Maka Saya Usulkan Begini Tidak Usah Gratis Bayar Aja Cek Fisik Itu Bayar Aja Jadi Menginternalisasikan Biaya Eksternal Itu kan Biaya Eksternal Ilegal Udah Disuruh Bayar Aja Biar Mereka Punya Bayaran Jadi Kadang Kadang Kita Ngomong Gratis Pelayanannya Cepat Gampang Itu Ngomongan Aja Pada Saat Gratis Gratis Tidak Selesai Buat Kartu Identitas KKK KTPU Gratis Gratis Gitu Tapi Tidak Menang Jadi Jadi Gitu Apa Aja Bayar Saya Bila Gitu Kok Rakyat Bayar Mau Gitu Sama Ijen Usaha Juga Gitu Y IMB Ijen Usaha Mau Buat Bikin Perusaha Gratis Gratis Ngomong Aja Gratis Tapi Tidak Jadi Tidak Tau Lebih Bayaran Pengusaha Itu Benar Sekian Persen Dari Total Investasi Bayarnya Sekian Gitu Itu Maka Biar Jadi Saya Mengajar Teman-teman Untuk Mentransformasikan Akhirnya Mas Hino Teman-teman Semuanya Itu Dua Nilai Ada Di Jembatan Timbang Ada Di Sam Sat Penerima JPS Terus Kemudian Mereka Yang Mengurus Bisnis Saya Akumulasikan Terus Saya Cekir Mulai Besok Ada Setoran Mulai Besok Ada Pengurih Mulai Besok Kalau ketahuan Saya Pecak Maka Akhirnya Saya Harus Mencopot Pejabat Penting Saya Dua Saya Mencopot Level Bawahnya Sudah Keseringan Saya Lupa Jumlahnya Gitu Ternyata Beneran Tau Bagaimanjari Gitu Sehingga Ada Pejabat Penting Itu Saya Bapak Kita Ada Sepakat Siapa Siapa Sambil Bumanya Merah Gitu Jadi Bapak Silahkan Mulai Besok Tidak Usah Bekerja Disitu Lagi Oh Saya Diberhentikan Dari Jabatan Oh Tidak Saya Tidak Sekejam Itu Saya Hanya Ingin Anda Tidak Jadi PNS Lagi Jadi Setelah Itu Ya Selesai Saya Sebenarnya Tidak Enak Mencerita Tapi Seperti Mempermalukan Saya Tidak Ada Niat Itu Dan Ternyata Rakyat Tepuk tangan Meriah Sekali Sekarang Saya Tidak Pernah Melakukan Itu Lagi Tau Gak Mas Inu Terjadi Pak Gajar Ngamuk Lagi Dong Gitu Suruh Ngamuk Saya Enak Aja Kamu Ngamuk Tepuk Tangan Saya Tambah Darah Tinggi Jadi Masyarakat Ternyata Senang Nanti Mas Inu Berikutnya Galian C Terus Sekolahan Pendidikan Sekarang Sudah Mulai Jalan Rakyat Menyampaikan Pernah Ada Satu Radio Mas Agus Ada Satu Radio Lapor Ada Laporan Dari Radio Pak Pajar Ini Lagi Ada Jembatan Diperbaiki Kami Yang Lewat Dimintai Duit Wah Saya Komunikasi Langsung Dengan Polisi Tidak Sampai Satu Jam Di Lokasi Berapa Saya Mendapatkan Jadi Sebenarnya Dengan Media Dengan Publik Dan Ketika Citizen Jurnalis Semakin Banyak Check And Balances Terjadi Tinggal Komimen Aja Kita Maka Saya Sampaikan Kalau Pegawai Saya Anda Melakukan Ini Saya Pastikan Anda Saya Pecah Saya Pastikan Dan Sudah Berkali-kali Sekarang Pecah Sampai Tertawas Ayo Kemarin Melanggar Maaf Pak Saya Keliru Tidak Tau Tentu Ya Pak Sudah Mengundurkan Diri Biasanya Mengundurkan Diri Sudah Pensiun Masih Mudah Gitu Tapi Enak Gak usah Marah Marah Gitu Mas Indung Jadi Harus Ada Komitmen Katanya Untuk Akhirnya Menyelesaikan Laporan Laporan Dari Mas Indung Juga Punya Pertanyaan Lain Katanya Kenapa Mas Indung Ada Pertanyaan Lain Katanya Benar Pertanyaan Ada Mas Indung Mas Indung Tanya Lagi Katanya Jawaban Pak Ganjar Itu Sangat Tepat Dan Benar Karena Sampai Sekarang Masih Terjadi Karena Ini Memang Sangat Sulit Sekali Contoh Galian Apa Yang dikatakan Pak Ganjar Sangat Benar Dan Di Samsat Samsat Itu Bahkan Saya Temui Beberapa Waktu Yang Lalu Itu Di Boyolali Pak Ganjar Itu Yang Pacek Sama Calonya Banyak Calonya Gitu Pak Dan Mudah-mudahan Ini Bisa Selesai Dalam Waktu Yang Sisa Periode Ini Pak Ganjar Ini Sebelum Saya Pertanyaan Terakhir Pak Ganjar Elektabilitas Pak Ganjar Sangat Tinggi Sekali Beberapa Akhir-akhir Ini Bahkan Di Media Sosial Dan Ini Periode Kedua Pak Ganjar Setelah Dua Periode Ini Pak Ganjar Mau Ngapain Itu Pertanyaan Saya Kalau Saya Ikut Jejalin Pikiran Rakyat Boleh Enggak Barangkali Saya Bisa Membuat Usaha Sendiri Mas Agus Ikut Memberitakan Tapi Pendapatannya Bisa Berapa Mas Agus Tadi 160 Juta Ya Kan Tenang Gitu Gak Dikejar Wartawan Lagi Sekarang Saya Ganti Kejar Orang Gitu Mas Inum Oh Iya Mas Inum Yang Terkait Dengan Sam Sat Akhirnya Kita Sekarang Ada Aplikasi Sapoli Sehingga Bayangnya Tidak Lagi Penuh Ketemu Orang Boleh Dari Handphone Dan Sekarang Anda Boleh Download Namanya Sapoli Gitu Gitu Mas Inum Semoga Terjawabkan Pak Genjar Pastinya Kalau Melamar Pasti Diterima Sih Pak Agus Gak Mungkin Enggak Jadi Mitra Nya Saya Buat Sendiri Followers Sudah Lumayan Kira Kira Pembaca Sudah Banyak Gitu Ya Mas Agus Ada Juga Mas Heru Yang Bergabung Malam Hari Halo Mas Heru Dari Semarangku Selamat Malam Mas Heru Halo Mbak Ayu Halo Selamat Malam Silahkan Mas Heru Ada Pertanyaannya Ini Diklarifikasi Oleh Pak Genjar Monggo Silahkan Terima Kasih Atas Waktunya Selamat Malam Pak Genjar Assalamualaikum Warahmatullahi Berkatuh Salam Datang Tayang Kayaknya Nanti Pak Ganjar Kalau Sudah Dua Periode Daftar Di Semarang Pasti Saya Terima Pak Jadi Konten Kreator Saya Terima Pak Siap Begini Pak Ganjar Saya Itu Kan Asli Sebenarnya Asli Jogja Tunggu Tinggalnya Sudah Lama Di Semarang Nah Dewasa Ini Itu Banyak Apa Namanya Beberapa Acara Hiburan Yang Sudah Tidak Bisa Di Apa Namanya Digelar Lagi Karena Ada PPKM Dan Sebagainya Nah Kedepannya Umpamanya Jateng Itu Sudah Keluar Dari Zona Merah Maupun Levelnya Sudah Turun Tratis Dan Sudah Bisa Hidup Normal Seperti Dulu Lagi Kira-kira Ada Nggak Hadiah Dari Pak Ganjar Untuk Masyarakat Jateng Mungkin Mengasih Hiburan Sebagai Hadianya Bisa Konser Atau Mungkin Kemarin Pak Ganjar Juga Nonton Scorpion Bareng Bersama Saya Cuma Saya Di Mungkin Ngundang Metallica Ngundang Bojovi Dan Sebagainya Mungkin Mungkin Nggak Itu Pak Ganjar Ketika Nanti Sudah Hidup Normal Dan Ketika Pak Ganjar Masih Menjabat Itu Ajar Dulu Pak Ganjar Terima kasih Iya Mas Heru Waktu Di Jogja Dulu Ada Scorpion Terus Kemudian Pernah Ada Europe Terus Kemudian Megadere Itu Sebenarnya Waktu itu Harusnya Dijanteng Harusnya Dijanteng Tapi Ternyata Dijanteng Yang Siap Cuma Boyolali Yang Lain Kemudian Dibawa Ke Jogja Jadi Saya Menjadi Bagian Dari Itu Juga Nah Waktu Itu Karena Saya Senang Tapi Kayaknya Saya Sendiri Yang Senang Kan Enggak Enak Mas Ada Satu Apa I.O. Dulu Sudah Nyiap Di Perkel Bahkan Di Perkel Sudah Siap Dateng Reuni Waktu Itu Dia Mau Ada Acara Di India Terus Ke Australia Dan Saya Ditawarin Apakah Mau Waktunya Cuma Dua Minggu Dan Biasanya Kalau Tulu Begitu Itu Murah Ini Mohon Tahu Teman Bukan So Nasional Bukan Tidak Nasionalis Tapi Karena Memang Gimana Kita Suka Rock Gitu Ya Indola Jadi Saya Suka Gak Suka Mungkin Kalau Sekarang Ya Luna BTS Black Gitu Gantian Yang Kipop Gitu Sorry Kita Juga Almi Gitu Nah Setelah Itu Apa Yang Mau Saya Ceritakan Kita Udah Mas Udah Mungkin Mas Bukan Hadiah Ya Mesti Ada Lagi Karena Itu Industri Hiburan Yang Menyerahkan Saya Mas Ini Lagi Ngumpulin Minggu Lalu Kawan Kepala Dinas Pariwisata Ngumpul Sejauh Tengah Bagaimana Pariwisata Kita Buka Lagi Kelas Nasional Kita Sendiri Ya Lo Tau Itu Ada Dian Culture Festival Saya Bila Dia Culture Festival Bagaimana Dia Sampaikan Mbak Bapak Dia Culture Festival Mau kita Buat Virtua Loh Sekarang Statusnya Sudah Turun Kok Kenapa Tidak Tidak Dibuat Sekarang Konser Apa Namanya Luring Tidak Lagi Daring Kalau Itu Tetap Dihybrid Saya Sampaikan Konsernya Gini Mas Ini Artis Artis Nasional Sudah Kesel Mereka Artis Mantap Makan Tabungan Karena Tidak Ada Konsernya Maka Jadi Mantap Artis Nasional Artis Lokal Di Boyolali Mas Inung Kemarin Jualin Alat Sampai Rame Dibantu Saya Dibantu Saya Dulu Awal Pandemi Membuat Konser Panggung Kahanan Kenapa Kahanan Keadaan Keadaannya Lagi Begitu Artis Siapa Yang Bayar Saya Nggak Mampu Bayar Akhirnya Kita Buat Donasi Ngaran Ngaran Aja Mas Ngaran Buat Event Kira-kira Kalau ditambilin Di Facebook Di IG Di Youtube Laku Nggak Ya Sembilan Kali Pentas Saya Dapat Duit Kira-kira 540 Juta Kita Simpen Terus Kita Kembalikan Untuk Membantu Mereka Ada yang Butuh Sembako Anaknya Sekolah Yang Mau Buat Pentas Tunggal Pentas Tunggal Kalau Ada Dalam Perempuan Berwarjo Itu Makan Jangan Saya Dibantu Saya Mau Pentas Tunggal Di Youtube Dia Butuh Karya Dia Butuh Exist Dia Mungkin Juga Butuh Duit Tapi Nggak Bisa Akhirnya Kita Bantu 7 Juta Dan 11 Juta Kita Bantu Mas Iruna Dia Kajar Festival Kemudian Saya Minta Untuk Membuat Satu Desain Agar Besok Bisa Dilakukan Dengan Luring Tidak Lagi Daring Atau Kemudian Di Hybrid Lalu Bagaimana Pak Kanjar Warna Jadi Kerumun Oh Pasti Kerumunan Tapi Satu Panggungnya Gede Artisnya Di PC Artes Dulu Artisnya Nih Hotelnya Disiapin Saya Lupa Ya Kalau ada yang ingat Konser Rock Di Eropa Kemarin Juga Dibuka 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 Yang Satu tahun Lalu Tutup Terus Dibuka Yang Sampai Inem Itu Pakai Tendak Saya Sudah Pingin Saya Mau Cuti Saya Mau Nonton Dulu Sebelum Itu Seluruh Artis Dunia Semua Makhluk Dan itu Hanya Rock Dan Metal Saja Wah Saya Udah Pengen Sama Anak Saya Istri Saya Udah Rancang Rancang Ya Pandemi Gak Jadi Rasanya Asik Bawa Tenda Sendiri Bawa Alat Masak Nonton Band 3 Hari Sudah Terpuaskan Nah Saat Itu Kemudian Saya Menyampaikan Inspirasi Ini Ke Wan Kau Kita Gede Banget Sih Kalau Didien Dibuat Itu Ini Saya Pernah Nonton Satu Pertunjukan Di Divisi Nonton Kalau Nggak Salah Di Amerika Atau Eropa Jadi Areanya Terbatas Terbatas Bisa Ditutup Masuknya Tidak Semua Masuk Panggungnya Terbuka Terus Kemudian Bagaimana Audiensnya Audiensnya Disiapin Tempat Duduk Satu Tempat Duduk Itu Ada Satu Mejanya Terus Kemudian Kayak Orang Pundangan Pake Meja Pundang Mejanya Potap Terus Kemudian Satu Keluarga Berjarak Satu Setengah Meter Satu Tukang Meter Jadi Kayak Restoran Terus Nonton Konsep Jadi Nanti Diarahkan Dengan Teknologi Dan sebagainya Mas Dari Saya Ngomong Kalau Gitu Kalau Jualnya Yang Mahal Ini Eksklusif Kenapa Mahal Tadi Saya Baru Rapat Baru Budur Marathon Insya Allah Baru Budur Marathon Itu Jalan Tapi Yang Lari Hanya Elit Marathon Yang Lari Virjua Dan Ternyata Para Runner Itu Tergila Gila Semua Dan Tahun Kemarin Itu Seluruh Dunia Seluruh Dunia Kalau Tidak Salah Marathon Kelas Internasional Yang Jalan Hanya Tiga Kalau Tidak Salah Satu Tokyo Yang Kedua Saya Lupa Boston Atau Berlin Antara Salah Satu Itu Dan Yang Tiga Adalah Mempertahankan Eksistensi Itu Nah Kita Sekarang Rancang Karena Itu Turunannya UMKM Laku Tempat Penginapan Laku Orang Transportasi Laku Dan Mas Hedu Kalau Itu Lari Di Jogja Juga Sama Jogja Kecipratan Karena Banyak Yang Inap Di Jogja Jadi Sebenarnya Ekonomi Ini Bisa Kita Gelinding Jadi Apakah Nanti Akan Ada Hadiah Macem-macem Kalau Sudah Mas Sudah Ngantri Minta Saya Lagi Nyiap Ini Agak Lambat Kalau Pemerintah Kesannya Lambat Jadi Di Semarang Itu Di Bandara Kalau Keluar Di Kiri Ada PRPP Problem PRPP Sudah Selesai Alhamdulillah Kita Yang Menang Setelah Sekian Puluh Tahun Puluh Tahun Kita Kembali Kepakuan Ibu Bertiri Kalau Jogja Bisa Mengembalikan Freepot Ini Kelas Kecil Jadi Diambil Orang Lain Kita Bisa Kembalikan Jadi Milik Daerah Itu Mau Saya Bangun Semacam Konser Hall Konser Hall Sporthall Untuk Pameran Yang Gede Dengan Satu Harapan Itu Mas Jadi Kita Punya Gedung Konser Yang Suatu Ketika Bisa Kita Pake Dan Itu Puluhan Ribu Ada Di Semarang Punya Swasta Tapi Kecil Tapi Sayang Pada Saat Mau Diresmikan Terjadi Covid Sehingga Banyak Yang Tidak Bisa Tantuk Jadi Mas Heru Itu Yang Ada Dan Sudah Ngantri Sebenarnya Sudah Ngantri Saya Kira Pesat Seluar Negeri Juga Rindo Order Itu Mas 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 Mencengar Tapi Ini Yang Tanya Yang Di Jawatan Aja Yang Dari Mana Tadi Wah Banyak Ini Pak Dia Tadi Jambi Ada 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 Lagi Mas Heru Ya Ya Pak Nanti Mungkin Yang Di PRP Itu Bikin Little Bustok Semarang Lah Ya Kayak Tahun 60-an Benar Benar Apa Namanya Mas Tadi Konsennya Apa Satu lagi Ini Pak Pertanyaan saya Little Bustok Ya Ya Itu Betul Itu Sampai Panjem Bertaman Tenan Aku Jenggak Tau Sampai Jadi Tau Sekarang Jadi Ingat Betul Gimana Mas Heru Ini Satu Lagi Mas Ganjar Kira-kira Ini Karena Kecentrungannya Sekarang Itu Banyak Kepala Daerah Yang Muda Muda Sekarang Nah Sepeninggalan Nanti Mas Ganjar Dari Jawa Tengah Ini Kira-kira Siapa Yang Kiranya Bisa Meneruskan Legacy Dari Mas Ganjar Untuk Memimpin Jawa Tengah Kan Ada Di Di Wali Kota Solo Terus Ada Diko Ganinduto Di Kendal Kira-kira Menurut Mas Ganjar Yang Paling Cocok Untuk Meneruskan Legacy Mas Ganjar Nanti Siapa Setelah 2023 Terima Terima kasih Menirik Saya Hanya Ngingatin Sama Teman-teman Saya Sejak Jadi Gubernur Agak Strik Agak Strik Pada Pemberantasan Korupsi Strik Pada Layaran Publik Sampai Tampak Paksa Mas Hero Semua Punya Call center Semua Punya Call center Mas 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 Gibran Diko Kita Minta Contoh Contoh Itu Bayu Mas Itu Rajin Banget Mas Sri Gromokan Itu Semua 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 Main Medso Semua Main Apa Namanya Laporan Saya Minta Agar Ada Artinya Apa Itu Kerjaan Gak Enak Gak Enak Murusi Orang Satu Dua Gak Bisa Divaksin Gak Bisa Nebus Sekolah Di rumah Sakit Gak Bisa Bayar Rumah Dikusir Dari Rumah Itu Kerjaan Harian Saya Dan Kalau Kita Passion Senang Maka Masyarakat Akan Merasa Puas Nah Ukurannya Kalau Ada Kawan Kawan Nanti Mau Melakukan Komitmen Komitmen Ini 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 Kalau Tidak Terus Kemudian Berubah Nanti Akan Ditagi Dan Saya Wah Tidak Karena Kawan Kawan ASN Saya Itu Kalau Dikasih Sekarang Gini Tidak Terima Kasih Gitu Kalau Dulu Kita Udah Dateng Gak Dikasih Gimana Itu Perusahaan Itu Gak Tau Diri Gitu Udah Lebaran Pasal Gak Dateng Natal Pasal Gak Dateng Dasar Pelit Semua Gitu Murus Ijen Langsung Apa Ini Kertas Amplok Mana Gitu Itu Pelakuan Jangan Nyebelin Gitu Siapa Toko Toko Ini Sekarang Mesti Menyiapkan Diri Untuk Membawa Ya Naik Kelas Ada Kualitas Yang Naik Dan Saya Kira Banyak Sekali Mas Mereka Tidak Yang Tidak Yang Tua Sekarang Akan Dilihat Sebenarnya Gini Mas Muda Itu Tidak Harus Selalu Terkait Dengan Usia Tidak Harus Muda Tidak Bisa Semangat Anak Muda Gayanya Tua Banyak Mas Ya Mohon Maaf Ini Kepala Daerah Muda Keren Kemana Mana Pake T-shirt Pake Jeans Pake Sneakers Gayanya Gitu Tapi Pengawalnya Satpamnya Ganya Apa Itu Gaya Gitu Wah Elit Ketemu Raya Sulit Buat Apa Itu Mudah Tapi Kelakuan Tua Gitu Tapi Banyak Yang Tua Pake Batik Pake Baju Safari Keliatannya Kolot Tau Enggak Mas Sisirannya Itu Pake Minyak Sampai Kelimis Gitu Pake Pomet Zaman Dulu Zaman Agus Pake Pomet Namanya Kan Terus Kemudian Sisirannya Gitu Kinclong Disini Berupainya Banyak Tau Sendiri Kan Jengkolnya Gede Kemana Mana Tapi Dia Setiap Saat Dihubungi Raya Gampang Setiap Saat Ada Problem Dia Hadir Di Demut Dihadapi Loh Itu Tua Tapi Kelakuannya Jiwanya Mudah Jadi Sebenarnya Tidak Ada Urusan Sama Usia Mas Tidak Seperti Itu Orang Indonesia Siap Sebaiknya Regenerasi Sehingga Kemudian Satu Perubahan Jadi Banyak Yang Hebat Atau Dari Wartawan Kita Lihat Lalu Yang Pengen Jadi Gubernur Jawabannya Pak Ganjar Wartawan Wartawan Ini Meneruskan Mungkin Tadi Pak Ganjar Bilang Kira-kira Ada Daerah Mana Gak Karena Ini Banyak Pesertanya Dari Daerah Lain Kali Ini Kita Masuk Kesi Seputar Berita Berita Skala Nasional Isu Skala Nasional Dan Yang Pertama Kita Undang Rekam Kita Ada Mas Syaiful Amri Dari Publik Tanggamus Dotcom Halo Mas Syaiful Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Mas Syaiful Amri Kira-kira Ada pertanyaan Untuk Pak Ganjar Yang ingin Diklarifikasi Langsung oleh Pak Ganjar Selamat malam Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Mas Syaiful Buat teman-teman PRMN Sehat selalu Salam waras Sama Pak Ganjar Ini Sukengdalu Pak Saya orang Lampung Tapi Besar Dan lahir Di Lampung Jadi memang Ya Karena mayoritas Orang Lampung Itu Jawa Semua Pak 80% Tapi Mbak Puloidku Anu Pak Abri Tentara Jadi Kan Salamnya Apa itu Salamnya Orang Lampung Apa Kalau biasanya Ketemu itu Oh Anu Tabik pun Pak Tabik pun Tabik pun Sederhana Pak Pak Ganjar Ini Kerap kali Tadi Mbak Ayu Sudah menjelaskan Di awal Kerap kali Membranding Memblow up Sebuah produk-produk UMKM Terutama dari Jawa Tengah Banyak macemnya Dan sampai Saya pernah Lihat itu Orang-orang Dari kedutaan besar Itu Ikut Melihat secara langsung Melihat Produk-produk tersebut Nah Yang saya Pertanyakan Sederhana Ada Azaz keadilan Tidak hanya Jawa Tengah Saja Jadi yang Lampung Ya juga Dapet Lampung itu Ada kopinya Ada Tapisnya Ada Dan Pak Ganjar Mungkin kemarin Pasti masih ingat Pak Jokowi Agustusan Kemarin pakai Baju tapis Baju Lampung Harapannya Sederhana kok Pak Bisa enggak Pak Bapak Kedepan Itu tidak hanya Sekup Jawa Tengah Saja Pak Tapi Daerah lain Juga dipromokan Satu itu Dan kalau bisa Saratnya apa Pak Jangan susah-susah Itu aja Pak Makasih Pak Iya Jangan Saratnya Pak Ngomongnya Bulet-bulet Bajar Mau suruh promo Langsung Mas nih Ini adalah Kopi Yang sudah Sampai di rumah Saya Nih Itu tetangga Saya Pak Sampai Nanti Saya Cepat Saya Ini adalah Kopi Lampung Yang sudah Di ruang tamu Saya Saya Tapis Punya Saya Kopi Lampung Punya Saya Lagi cari Bajunya Pak Jokowi Karena gini Mas Saya Bu Bayu Karena setiap Hari Kamis Itu kami pakai Baju adat Jawa Setiap Kamis Kamis Minggu keempat Kami itu Di Provinsi Jawa Tengah Pakai baju adat Nusantara Sehingga Saya itu Koleksi Baju Seluruh Nusantara Apa Kemudian Yang mau saya Ceritakan Satu UMKM Hidup Pengrajin-pengrajin Hidup Yang beli kita Terus kemudian Kenapa pakai Baju adat Nusantara Biar kita Bicara Kita tidak terlalu Sukuisme Tidak terlalu Sukuisme Karena banyak Staff saya Itu juga Ada dari Palu Mereka Sukunya Ada dari Jawa Barat Jadi kepala Dinas Terus kemudian Dari Papua Terus kemudian Dari MDT Agar Keindonesiaan Kita itu Terjaga Agar kemudian Suku Budaya Agama Itu tidak menjadi Perdebatan Sehari-hari Kita akan Mesti berdebat Bagaimana Agar kopi ini Mendunia Kopi Lampung Itu mendunia Karena kopi Lampung Itu terkenal Seluruh dunia Tapi bagaimana Kemudian Agar Mohon maaf Saya sebut saja Starbank itu Tidak punya BIN Dia tidak punya Kopinya Dia beli Kopi seluruh dunia Tapi kenapa Kopi ini Tidak bisa jadi Jawara Ini yang salah Siapa Yang salah saya Karena gubernonya Tidak pinter Untuk Kemudian Mempromosikan Saya juga punya Kopi Apa namanya Semacam Maka Mau Lampung Mau kopi Aceh Mau kopi Toraja Itu saya Propos Saya tidak ada Peduli Termasuk Kami sendiri Punya Sindoro Sumpeng Itu Waduh Kopinya Bagus Ini karena Ketidak pinteran Saya Mengelola Saja Maka Kemudian Saya Merasa Iya Gimana Membuat Branding Suatu ketika Mas saya Oh Saya pernah Kunjungan Ke Polandia Waktu itu Saya masih Di DPR Pada saat itu Di sana Kita lagi Melihat Apa Kerjasama Indonesia Dengan Polandia Waktu itu Kita lebih banyak Bicara Soal Kapal Petrol Senjata Gitu Nah pada saat Saya di sana Ketemu dengan Pejabat dari Kementerian Kelautan Perikanan Waktu itu Pak Martani Usaini Dosen Uwi Yang jadi Dosen Marketing Untuk produk Kelautan Kita Bapak Martani Apa yang di sini Saya mau jualan Seafood Karena seafood Kita waktu itu Problem Dan udang Kita itu Gempes Di sana Kalau kita bisa Melakukan itu Ini keren Dan itulah yang hari ini Pak Jokowi itu Gejot Ayo daerah apa Daerah apa Maka di tengah pandemi Kemarin Pak Menteri Pertanya Diminta untuk Segera ekspor Yang memungkinkan Karena divisa Dan 7 hari 7 triliun Judulnya 7 hari 7 triliun Ini adalah Konsep Kita bisa Mengekspor Nah termasuk Kopi mas Termasuk kopi Maka Lampung itu Tinggal Apa ya Ya tinggal Publik tanggamu Sejari Apa PR itu Untuk cerewet Ngomong In detail Exploratif All about Coffee All about Lampung's Coffee Dan itu Kalau itu bisa dilakukan Aduh keren Dan memang Waktu saya Membuat Hashtag Lampak Ganjar Jualan itu Jawa Tengah Perdua Sekarang sudah tidak Siapapun boleh Waktu saya Ngobrol sama Teman-teman MPP Yang keren-keren Buat produk yang Inovatif Startupnya Bagus Mereka cerita Masa itu Tadanya saya Jualan enggak Emang jualan apa Moringa Jadi coklat Moringa Moringa itu Sendiri Moringa daun Moringa bubuk Wah keren lah Itu Langsung saya Beli Saya bilang gitu Kirim ke Jawa Tengah Beli Terus kemudian Saya promosikan Rame Saya pergi ke Jawa Timur Waktu itu Saya lagi ada Acara khusus internal Kamanya Kampanye Bilkada Saya mampir Di Kediri Mampir Di Galek Ternyata produknya bagus Terus saya ceritakan itu Mas Gojar Boleh dong Kita dipromosikan Boleh aja Ayo Nah sekarang sudah MTT Jatim Dij Jabar Pokoknya Mana aja Boleh Sekarang Setiap minggu Kita buat tema-tema Dan ternyata Teman dari Perancis Saja ngeliat Ya orang Perancis Tapi sering Balik ke Indonesia Wah Mas ini Kok bagus-bagus ya Boleh gak Beberapa yang bagus Saya shortir Terus saya jual Ke Eropa Dengan senang hati Itu sebenarnya target saya Sekarang orang Mulai Indorong Mas Ganjar Itu hashtag Ganjarnya Dijadikan marketplace Saja Entah orang itu Cuma ekstrakulikuler Sama dengan Mas Agus tadi Youtube saya Itu sebenarnya Pernah di telpon saya Di telpon ya Dari Google Waktu itu Menanyakan Boleh gak kita pasang iklan Saya sih Mikir-mikir saat itu Bisa dapet duit Gitu ya Bisa kelasnya Kayak Deddy Kobuse Gitu Yang bisa ngasih duit Bisa ngasih duit Satu koper Sama mobil ke dokter Gitu ya Dan itu di rumah Kreatif Nah Sama sih Saya sudah ada Lumayan loh Youtube saya sudah Satu juta lebih Gitu ya Terus konten-konten Mulai kita bikin Tapi Staff saya ngomong Pak hati-hati pak Bapak kan kejabat publik ya Ntar kalau diiklanin Bapak lagi bicara Kemiskinan Disitu Terus kemudian Diiklanin mobil mewah Itu gimana pak itu Iya-iya Bener juga Terus kemudian Diiklanin pakaian dalam Itu gimana Coba kan gak asing juga Akhirnya 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 saya stop Cuma kemudian saya punya Pikiran beda Gimana kalau kemudian Kita terima aja duitnya Tidak untuk saya Itu untuk donasi sosial Gimana Ini teman-teman lagi bikin Karena sebenarnya Mas Agus tadi Sampaikan Bartawan aja dengan Konten-konten bagus Bayangkan kita di rumah Tadi di apa Tidak di kota besar ya Maaf ya gitu ya Kita bisa kok melakukan itu Jadi mas Agus Monggo dengan senang hati saya Kalau kita mau sharing-sharing Bisa Kemarin saya ngomong sama NTT Waktu saya promo Bungdes gitu Dan kebetulan di partai saya Kemarin Rumah saya dikasih Penghargaan tentang Bungdes Karena saya ini seneng banget Atau pariwisata UMKM itu semen banget saya Jadi Saya dikasih penghargaan Terus dari NTT Ngomongin Pak Di kami Bungdesnya belum ada Pasatukun Desa kami itu Gak produktif Dia nawur Kuan murahnya Senangnya Mas Mas Sampai itu Harganya Cuma marah aja Kebetulan ternyata Dia junior saya Di GMI gitu Mas Kita dibantu Nah gini Masul saya tawari Ayo kita membuat Desa Kembar Ini lagi on going Saya tawari Desa Kembar Tapi tak cari Yang potensinya Mirip-mirip Tapi Mungkin-mungkin loh ya Mungkin desa kami Lebih sedikit maju Sedikit Anda boleh bertukar Dan Anda boleh datang Saya fasilitasi Nanti setelah itu pulang Terus bertukar Kita juga bisa belajar Terutama di desa Anda Di NTT sana Ada Moringa tadi Moringanya bagus Ya kita belajar Atau barangkali Petani kompi kami Nanti ke Lampung Gitu Atau barangkali Di Di Jeparan Terus di Klaten Kami juga punya Semacam songket Kan ada lorik Mas Di Jeparan bagus Di Klaten bagus Mungkin nanti Belajar dari coraknya Yang ada di Tapes-tapes Lampung yang bagus-bagus Banget itu Jadi Saya punya koleksi Indonesia Oh Tak harus punya Saya Jadi Oke Mas Aiful Siap Penunggu perintah Siap Mas Aiful Amri Dari publik Tanggamus Kita akan Beralih ke Mas Sugi Dari seputar Tangsel.com Halo Mas Sugi Selamat malam Ini dari Tangsel Tanggerang Selatan Assalamualaikum Waalaikumsalam Silahkan Mas Sugi Selamat malam Mas Sugi Yang ingin diklarifikasi Langsung Dari Tengsel Coba Saya lihat namanya Langsung keper Saya Sugi itu Orang kaya Ini berarti Mas Sugi Amin Amin Saya didoakan Suki Tenanan Mohon izin Saya Sapa Panjenengan Mohon izin Sapa Mas Ganjar Dengan Mas Ini Karena Saya junior Dekat Panjenengan Mas Ganjar Atau Malah Jangan-jangan Seangkatan Kita Sama-sama Pernah Hampir Jadi Mahasiswa Abadi Di Gajah Mada Iya Iya Ada Satu Lagi Kesamahannya Mas Gajah Kita Juga Menikahi Perempuan Yang Mirip Mas Mirip Namanya Panjenengan Dengan Mbak Atikoh Saya Dengan Mbak Atikah Oh Iya Iya Gila Mas Kita Bagus Jendengengan Mas Tapi Bojubu Galah Gak Mas Anu Suka Mas Mas Terong Gak 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 Itu Dulu Enggak 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 Ada yang Berani Gala Gada Yang Berani Gala Gala Sama Wartawan Mas Oke Oke Karena Istri Saya Dulu Wartawan Isteri Wartawan Di Solo Pos Dulu Oke Oke Berarti gala ya mas ya Berarti gala ya pak Berarti gala pak Kalau gala sih Enggak cuma saya takut Ini kan harus suami takut istri Kan kelihatan kan Oke Oh enggak mas Ugi silahkan Iya mohon izin intermeso sedikit tadi Reuniannya besok-besok aja Sekarang saya mau manfaatkan kesempatan ini Untuk mengajukan pertanyaan JAPE METE nih Mas Ganjar Jadi gini loh Roto serius sedikit Roto serius tapi Tempoh hari itu kan ada geger geden Ada hajatan di wilayah Panjendengan Yang Panjendengan seharusnya diundang Eh lah tapi kok nyatanya tidak Nah terus kok Menyusul ada kabar Panjendengan itu Tidak diundang karena keasikan di medsos Dan konon katanya Punya Tanda kutip Ambisi sendiri untuk nyapres Di 2024 Nah nyun pertanyaannya ini Nyun dibisiki kepada para pemret disini Geger kemarin Geger geden kemarin itu Sak temene Sebenarnya Tenanan beneran Atau cuma sandiwara Untuk menaikkan popularitas Panjendengan Sak temene Sebenarnya jujur-jujuran Panjendengan itu menyapres Eman-eman kalau mas Ganjar Cuma melamar jadi content creator Di semarangku.com Mas Mas Ganjar Ya makasih Sebenarnya interpretasinya banyak banget Uang itu temen-temen saya Jadi sebenarnya kejadian dinamika Biasa saja lah Mungkin juga undangannya saja Yang telah dikirim ke saya Biasanya saya diundang Kalau kita mau mengkonfirmasi Kemarin saja Saya datang di Jakarta Sama DPP Di undang dikasih penghargaan Ada tau beritanya juga banyak Biasa saja mas Dinamika-dinamikanya Dan pada saat itu Juga sebelumnya Saya ketemu dengan Ibu Petua Hukum Jadi mas Kalau soal GPDI perjuangan itu Biasa saja Yang begitu Pak Ganjar Enggak Waktu itu juga Maksudnya kan Mbak Puan Yang bicara Pak Puan tidak mengirimkan Pesan itu ke saya Sebenarnya ke semua kepala daerah Agar kepala daerah itu Tidak medsos-atok Tapi terjun ke masyarakat Nah saya senang dengan Perintahnya Mbak Wan itu Karena apa? Saya juga bermedsos Dan medsos saya itu adalah Kegiatan saya turun ke bawah Jadi sebenarnya Pesannya bukan untuk Ganjar Itu untuk semua Nah cuman ya Ya ini ketemu Mas Uge Ya beritanya jadi tambah asik gitu ya Tulisannya tambah menarik Kalau soal copras Capres Copras Capres Itu di GPDI perjuangan Sudah jelas Kita itu aturan sudah jelas kok Hasil Kongres GPDI perjuangan itu Keputusan Capres Jadi ketua umpun gitu Jadi kalau kayak saya ya Disurvey ada itu Saya sudah menempatkan diri Gak boleh GR Gak boleh Alah cuma disurvey gitu aja Terus GR Seolah-olah paling dibuat Terus bisa menyapres gitu Kalau di GPDI perjuangan Di internal kita gak begitu Mas Uge Jadi semua Diberikan kepada Ketua umur Nah dia akan menentukan Karena di dalam survei itu Ada nama Bakuan Ada nama Barisma Ada nama Ahok Ada nama Ganjar Gitu kan Jadi kan di GPDI perjuangan Ada tindaknya saya Sebenarnya kan Semua anceri Semua boleh Silahkan aja Yang posternya sendiri Kadang-kadang Ya komer juga Itu kan Di posternya Wah ini di launching gitu Besok yang sana launching Yang sini menang sana Yang sana menang sini Sampai kemudian saya Yailah hari gini Lagi COVID Ngomong Capres Enggak lah Maka saya Dipicara apa Dimongrel gitu Sama Presiden Ya tugas saya Sebagai Wakil Pemerintah Susah di daerah Harus membereskan Maka dengan Presiden Kita bicara Pak Bum Dimana COVID-nya Itu hampir setiap saat Sehingga kita Vaksinnya bagaimana Bagaimana nakesnya Bagaimana UKM-nya Itu perdagang kaki lima Bisa hidupnya Bansosnya bagaimana Itu tugas pemerintah Yang mesti saya laksanakan Kalau Bu Mega Udah jelas Semua kepala daerah Sekarang kurusannya Bantu pemerintah Gitu Maka beberapa waktu Lalu kan Bu Mega Bidato Pak Jokowi Udah kurus Katanya gitu ya Kalau dalam Bahasa politiknya Ini dengan Bu Mega Pada Pak Jokowi Kalau ada Persentase lebih 100 Itu kira-kira 1000% lagi Itu pesan kepada publik Agar kita konsentrasi dulu Muruh situasi Bangsa dan negara Yang lebih sulit Tugas saya sebenarnya Ada disitu Maka kalau saya lihat Dari pemerintahan Pak Jokowi Pemerintah Saya harus mengurusi COVID Bu Mega Pemerintah Hal yang sama Enggak usah pada Menurusi copres Cepres gitu Biar aja Pulih-pulihnya jalan Yang penting kalian Kerja dulu Kalian hadapi Apa namanya COVID ini Kelola dengan Kepala yang baik Maka rasanya juga Saya sendiri Kalau mau mentari Kayak gitu ya Mas Yuki Saya sendiri malu gitu Saya sendiri merasa malu Rasanya enggak pantas Enggak etis Di tengah rakyat sekarang Tadi soal kesenian Ya senimanya Enggak bisa makan Soal data Apa namanya Penerima Bansos Masih masalah Soal data COVID aja Masih masalah Sampai hari ini Ada data Dilemuti di input Gitu kan Belum lagi Kemarin Mas Yuki Ketika kemudian Terjadi Outbreak Di mana-mana Varian Delta Menyerahkan Jawatan Nah Kudus kan Waduh Mas Yuki Kalau saya bicara Apa namanya Ini yang tidak Yang bertanggung jawab Siapa Yang salah siapa Saya bilang sama-sama Yang salah gubernur Yang saya yang paling Terus bertanggung jawab Gitu Waktu itu Perasaan Sampai saya Membuat kantor Mas Yuki Di mana Di kudus itu Untuk membantu Jadi Pemperom membuat kantor Cabang gitu ya Kemudian Polda Dengan Polda Ikut membantu Sampai kita Bawa mereka Isolasi Mandiri itu Kita bawa Terpusat Ke Boyolali Kita paksa Wow Aku udah diteriain Gubernur Bego Otaknya Didegur Sukanya Maksa-maksa Itu biasa Dibulik itu biasa WK Bukan vaksin Banyak vaksin Banyak vaksin Yang sudah dialokasikan Dititipkan pada Ormas Pada Parkol Saya kritik terbuka Anggota DPR Saya kritik terbuka Masukkan dalam sistem Jangan sendirian Mau marah Silahkan aja Karena saya bertanggung Untuk membereskan Dengan cepat Dan yang seperti itu Tidak populer Dan saya udah diajari Bahkan oleh partai Saya sendiri Dan ingat ya Saya bergabung Dengan partai saya Bukan kemarin Sejak mahasiswa Ketika PDI Belum perjuangan Masih PDI Jadi ya lumayanlah Saya ini wajah lama Dan sejak muda Saya berpartai Sejak muda Bukan orang yang ikut Dalam arus Menikmati reformasi Bukan Bukan Saya sebelum 27 Juli Jadi maksud saya Cerita ini saya sampaikan Ada kok nilai-nilai Ideologis Ada visi Misi politik Ada kultur politik Yang kita pahami Tidak sempurna Sempurna Amat sih Tidak hebat Amat Tapi Dinamikal semacam itu Kami terima Sebagai sebuah Dinamika partai Yang biasa saja Sangat biasa saja Jadi Saya merasa Ya oh iya Saya mungkin harus Memperbaiki diri Mungkin ada yang diri Saya lakukan Tapi kalau orang Sekarang cerita Copras capres itu Saya sendiri mahal Itu masih Lagi kayak gini Kok ngomong kayak gitu ya Jadi kadang-kadang mahal Kadang-kadang ada Deklarasi sana Deklarasi sini Ini sopul loh Dan saya juga Gimana ya Memeringatkan Gue gak kenal Gitu ya Tapi saya bilang Saat mereka Pak Ganjar Kita mau melakukan ini Melakukan itu Enggak Perintahnya satu aja Bantu pemerintah daerah Anda kampanye progres Bantu masyarakat yang susah Itu jauh lebih baik Daripada ngomong itu Apada hari ini Gitu Mas Sukit Oke Baik Nah Tadi Pak Ganjar bilang Aku tuh yang malu Gitu Lagi begini Tapi kok semua orang Ngomongnya Copras capres Copras capres Gitu Pak Ganjar Tapi ini menarik loh Pak Ganjar Karena gini Hasil survei Di Vexpo Indonesia Ini terkait calon presiden 2024 Pak Ganjar itu Posisinya berada Setelah Pak Prabowo Posisinya ini Ada di nomor 2 Gitu Dan dari 51 daerah di Indonesia Ini banyak banget Semuanya ini deklarasi Pak Ganjar jadi presiden Nah Pak Ganjar bagaimana nih Melihat dukungan dari sana sini Muncul Di Vexpo Pak Ganjar Posisi nomor 2 Gimana nih kira-kira nih Pak Ganjar Mbak Mbak ayoknya loh rambut saya Saya paling kompian loh Rambutnya masih putih nih loh Mbak Udah umanan kayak gini Ini juga sebenarnya Kenapa coba putih Kak Rambutnya kenapa coba putih Ya apa namanya ini juga Stres juga gitu ya Mas Amur Jadi gubernur gak stres apa Diprotes sana Diprotes sini Kemarin oksigen kurang Rumah sakit penuh Ya Pihata terjadi Ya gak sih Pasarakan Kemudian ada yang Stres Pak Ketika kemudian kita harus punya Konsentrasi seperti itu Saya itu itu tadi Pertanyaan Mas Ugi itu Saya sendiri aja Saya malu loh Pengomentari yang begini aja Sebenarnya malu Enggak etis Saya sendiri Apa iya sih gitu ya Rakyat sebelah itu loh Lagi nangis Butuh sembahku Terus kita Ngomong soal deklarasi Mau komentar aja Saya malu gak Ya mau komentar itu Malu Kalau orang gini Sampai kemarin Ada tuduhan Wah itu kok ada Deklarasi ganjar yang Biayai Masya Allah Kenal aja Enggak saya Sampai Saya sampai bilang gini Gimana ya caranya Ngomongin mereka ya Udahlah kita bantu urus COVID dulu lah Ya jadi Mbak Ayu ya Apa Saya Sama-sama Pertanyaan Mas Ugi tadi Perintah Pak Jokowi Perintah Bu Megang Sama dua orang Yang secara pemerintahan Dan partai Harus saya Apa namanya Ikuti Harus saya ikuti gitu Dan Katanya hari ini Saya bersama rakyat Hari ini Saya melihat Takisnya rakyat Sudah saya pernah Tertawanya rakyat Sudah saya lihat UMKM yang kemudian Go digital Bisa naik Pak Gajar Kemarin saya mati 300% Pak Gajar Penjualan saya malah Mati 100% Gara-gara pandemi Karena dia inovasi Jadi kita seneng Dan inilah yang saya Katakan gini Pengalaman yang terbaik Saya dalam menangani Pandemi ini Bukan terbaik Dalam arti saya Menangani terbaik Tapi belajar saya Yang paling baik Adalah situasinya krisis Dan semua Di-nolkan Di-restart Di-restart Maka improvement Mesti dilakukan Quality improvement Mesti dilakukan Maka otak kita harus Berinovasi Terus gak boleh berhenti Atau Cerita UMKM Ayo Hashtag Pak Gajar Ayo saya undang Apa namanya Marketplace Marketplace Untuk berlitra Terus kemudian Kita undang Kawan-kawan Media-media Termasuk digital Untuk Meng-blow up Kadang-kadang Profiling Itu jauh lebih menarik Daripada Kemudian bicara Dukungan Deklarasi Survei Sudahlah itu Memang kerjaan mereka Ya kita Enggak bisa Saya penaisen gini Mbak Ayu Nama saya Enggak usah dimasukkan Gimana sih Kalau enggak Kadang-kadang Ada yang tersinggung Pemarin Carta nomor satu Indikator nomor dua Terus kemudian Nanti muncul Terus berdebat Wah Sukainya bayaran Nanti negatif lagi Susah Kalau sudah Seperti itu Maka Kerjakan saja Yang rakyat Paling membutuhkan Dan berada Di depan mata Persoalan Luar biasa Walaupun Banyak Pak Yang ditulis Bandung Bapak Tips Terkenal banget Pak Pak Ganjar Ini ada yang bertanya lagi Ada Mas Hari Setiawan Dari portal Jember.com Halo Mas Hari Langsung saja Mas Hari Untuk Pak Ganjar Monggo Baik Terima kasih Mbak Ayu Atas waktunya Assalamualaikum Wartola Selamat Malam Jogeng Balu Pak Ganjar Perkenalkan Saya Hari Setiawan Dari portal Jember.com Pak Jawa Timur Oh Jember Ini Jember Mana Selatan Timur Atau Utara Jember Kota Pak Baik Pak Ini kan Karena Saya itu Hidup Mungkin 80% Ini Mantengin Media Sosial Dan Internet Ya Pak Ya Karena Apa ya Sawal aden Saya disitu Pak Jadi Akhirnya Akhirnya Saya juga Ngeriset Kecil-kecilan Ya Sekedar Stalking Ke Akun-akun Medsos Pak Ganjar Saya cek Ternyata Di Instagram Sudah Punya Modal 3,8 Juta Follower Saya yakin Ini seluruh dunia Ini Mungkin Akhirnya Cuma Di Indonesia Pasti Di Amerika Pun Ada Kemudian Saya cek Di Twitter Turun Dikit Tapi Masih Lumayan 2 juta Follower Lalu Kemudian Tadi Diceritain Dan Saya cek Kebetulan Barusan Youtube Itu Ada 1 juta Lebih Dikit Subscriber Dengan 957 Video Sampai Malam Dan Saya yakin Itu organik Pak Karena Saya melihat Tipologi Orang Jawa Tengah Itu Seperti Mana Pak Jokowi Waktu Di Solo Kemudian Ke TKI Lalu Ke Nasional Ke Calon Presiden Waktu itu Orang Melihatnya Sesuatu Yang Alami Yang Natural Yang Organik Nah Barusan Bapak Bilang Rasanya Tidak Etis Tidak Tantes Kalau Sekarang Ngomong Copras Capres Ya Karena Saya Sudah Belasan Tahun Jadi Wartang Ya Mohon Maaf Pak Suka Suka Gak Gampang Percaya Dulu Pak Jokowi Juga Bilangnya Menuntaskan Gubernur Pak Jadi Buktinya Buktinya Jadi 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 Maafkan Saya Kalau Malam Ini Mungkin Saya Ada Sudah Dikit Pak Biasa Itu Jawaban Seorang Calon Presiden Potensial Sebenarnya Justru Saat Dia Makin Merendah Itu Makin Potensial Dan Saya Hakin Bukan Tanpa Alasan Ini Mas Sulis Malam Ini Mengundang Bapak Sebagai Tamu Pertama Pak Di Ajarah Saya Pikir Itu Atas Dasar Sebuah Pertimbangan Yang Matang Dan Kita Tahu Politik Dinamik Ada Banyak Yang 2019 Kemarin Berseberangan Dengan Pak Jokowi Hari-hari Ini Juga Bergabung Ke Istana Jangan Sebenarnya Pak Ganjar Mungkin Hari Ini Belum Punya Ambisi Syahwat Menjadi Calon Presiden Tapi Kan 2004 Masih 2 Tahun Lagi Orang Berubah Pikiran Itu Masih Mungkin Apalagi Kalau Kemudian Bumega Ternyata Jar Ganjar Kue Budal Itu Gimana Pak Kalau Misalnya Bumega Yang Perintah Bangkat Enggak Pak Padahal Ini Laki Pandemi Pak Pripun Matur Sembanun Waalaikum Waalaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Salam Salam Pak Ganjar Monggo Ya Pak Dari Makanya Perintahnya Bumega Malah Kemarin Mengedarkan Surat Mementari Capres Saja Enggak Boleh Itu Yang Saya Katakan Tadi Di Internal Kami Itu Bahwa Keputusannya Itu Sudah Disiapkan Oleh Partai Dengan Mekanisme Biar Tidak Berebut Bahwa Kemudian Kader-kader Yang Ada Itu Mereka Melakukan Aktivitas Aktivitas Mengeksekusi Program Membantu Masyarakat Terus Kemudian Mungkin Mereka Berkomunikasi Secara Politik Yaitu Yang Namanya Politisio Bebas-bebas Dan Itu Tidak Dilarang Bumega Dan Sebenarnya Mdn Perintahnya Dibu Megang Saya Dulu Juga Tidak Pernah Berpikir Jadi Gubernur Saya Lebih Menyiapkan Diri Menjadi Anggota DPR Yang Ketiga Tiba-tiba Diperintahkan Begitu Saja Itu Seluruh Partai Harus Siap Tapi Ini Pengalaman Deso Di desa Tidak Di Nasional Kalau Nasional Cuma Satu Kalau Cuma Satu Pasti Pertimbangannya Jauh Lebih Banyak Jadi Kalau Sebagai Kader Apa Namanya Semua Keputusan Mekanisme Semua Sudah Ngerti Di Ketua Hukum Sekarang Di Publik Bagaimana Human Sos Dengan Penyiapan Dan Sebagainya Itu Kan Sempat Dicurigai Banyak Orang Dicurigai Kalau Ngomong Ini Paling Pencitraan Istilah-istilah Yang Biasa Saja Membangun Citra Gimana Emang PR Tidak Membangun Citra Emang Portal Jember Tidak Membangun Citra Ya Dibangun Itu Banyak Yang Baca Kalau Mau iklan Kesini Pak Kan Gitu Juga Kalau Mau iklan Disini Banyak Dibangun Citra Ini Anak Anak Muda Mas Menyampaikan Anak Anak Muda Terus Ngopo Itu Membangun Citra Dulu Diberikan Pada Saya Biar Kemudian Saya Jatuh Cinta Kira-kira Sah Tidak Sah Tidak 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 Hari Waktu Itu Memang Pencitra Terus Saya Membangun Citra Kalau Kita Tidak Membangun Citra Terus Terus Dibangun Oh Ya Kita Responsif Bentuknya Seperti Ini Pak Gajar Kamu Di Jembatan Timbang Ada Korupsi Gitu Seneng Gak Dapat Berita Seneng Kok Masyarakat Kenapa Kemudian Sampai Kemesos Begitu Nah Saya Mencoba Mas Ya Anak-anak Yang Muda-muda Yang Usia 20an Sebenarnya Itulah Usia-usia Yang Sebaik Dengan Saya Hari Ini Kan Saya Baru 20an Mas Terima 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 Tua Mbak Ayu Kira-kira Tua Mbak Ayu Dua bulan Lahira-kira Jadi Kalau kita Lihat Mas Zari Saya Harus Tiktik Dengan Kondisi Saya Harus Bisa Adaptif Pada Kondisi Itu Bayangkan Mas Zari Jadi Gubernur Pakai Baju Safari Terus Kemana-mana Terus Bullpen Yang Banyak Disini Terus Kemudian Jalan Pengawalnya Banyak Sampai Buka Pintu Mobil aja Enggak Kuat Dibukain Orang Pakai Begini Begini Malah Stres Ketika Kemudian Anak Sekarang Itu Meminta Pengen Ketemu Gubernur Gimana Caranya Ya Besok Datang Ketemu Ketemu Surah Dulu Rasidong Ketemu Gubernur Rompong Belgen Sepaling Begitu Gak Mau Mereka Gitu Tapi Pak Ganjar Follow Gitu Mas Kalau Zaman Mas Kecil Dulu Follow Gak 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 Gerti Mas Pak Ganjar Fall Back Itu Mas Bahasanya Itu Sudah Komunikasi Begitu Saya Fall Back Terus Kemudian Pak Ganjar Pak Ganjar Gak Pak Ganjar Tahu Gak Saya Ulangan Hari Ulang Tahun Buat Ucapan Saya Juga Iseng Selamat Tahun Ya Bro Selamat Tahun Ya Sekian Ternyata Orang Senang Personal Tuj Senang Tugas Saya Sebaik Rakyat Mas Bantai Orang Mas Gitu Jadi Ketika Kemudian Kadang-kadang Saya Dikasih Memberikan Kejutan Itu Something Maaf Ya Saya Diajari Dan Saya Belajar Sama Alih-alih Komunikasi Termasuk Media Yang Memang Kekinian Pak Ganjar Duga TikTok Sama Anies Sama Rizban Kamu Di Matan Najwa Ya Waktu Itu Mbak Nana Minta Bagus Aku Disenai Rizal Amli Wah Orang TikTok Terus Ekonomi Jatuh Loh Ya Masuk Saya TikTok Terus Gitu Saya Orang TikTok Terus Aku Diajari TikTok Gini Gini Juga Baru Itu Jadi Pada Saat Cerita Itu Ternyata Saya Main TikTok Anak Muda Seneng Pada Saat Anak Muda Seneng Saya Ngobrol Dengan Kelompok Muda Pelajar Dan Sebagainya Cerita Mulai Dari TikTok Begitu Asik Mulai Masuk Ke Konten Begitu Asik Saya Mulai Masuk Nilai Nilai Bagaimana Berbangsa Bernegara Membantu Masyarakat Kemanusia yang ada Dan berada Itu seperti apa Bantu orang Ketuhanan yang mahasiswa Itu seperti apa Di Indonesia Salim menghormati Jangan benarnya Sendiri Agamamu 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 Semua agama itu Baik Bagi Pemelut Pemelutnya Jadi artinya Benerah Bunker Renan Saya Saya memasukkan Menggunakan Tadi Apakah subscriber Saya Apakah Dengan pesan-pesan Saya membuat Ruang Ganjar Ruang Ganjar Itu aktualisasi Yang saya pikirkan Sebagai seorang Kepala daerah Sebagai seorang Politisi Saya omongkan Ini Bila-bila Biar dia mengerti Otaknya Ganjar Itu isinya apa Hatinya Ganjar Itu isinya apa Cocok Atau Enggak Waktu saya Lantai ke Para sekolah Saya sampaikan Bapak Ibu Anda Saya lantai Jadi Kepala sekolah Sebelum Saya Tanda tangani Dan saya Sumpah Anda bersama-sama Angkat tangan Siapa yang tidak Tuju Pancasila Ngacau ke sekarang Gitu Kalau enggak Enggak jadi Salatik Mono Mas 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 17 Agustus Kemarin Benderanya Tidak pernah Yang dikibarkan Sakit Mas Di sini Kasian Pak lawan Ulama-ulama Kita Membela Kemarin Kita Bajatan Bersolawat Itu tetap Habib Syekh Habib Lutfi Sama RK RI Harga Mati Ulama Kalau tidak Kita jaga Bagaimana Saya menggunakan Media sosial Untuk kita Masuk Kita Masuk ke Mereka Bisa Ketemu Dengan Anak Muda Dan Saya Mencoba Menjaga Mas Keorganikan Tadi Mas Dari Kalau Kemudian Followernya Agak Banyak Itu Yusra Popo Mas 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 Kalah Sama Gubernur Itu Yor Ap Siapa Gubernur Yang Banyak Itu Mas Enul Banyak Sekali Top Itu Saya Belajar Sama Dia Mas Anies Jauh Lebih Banyak Jadi Saya Ranking Bawah Sebenarnya Yor Ap Ap Yor Menuk Tapi Yang Membalas DM Saya Membalas Sendiri Mas Jadi Ap Admin Ya Pagainya Jadi Admin Admin Saya Mbak Itu Di Humas Terus Kemudian Dia Ikut Baca Kalau Saya Dua Hari Enggak Buka Dia Kasih Kabar Pak Itu Ada Pertanyaan Pak Gitu Jadi Saya Terbuka Pak Itu Ada Yang Lapor Pak Kasian Pak Gitu Biasanya Orang-orang Urusan Sakit Urusan Rumah Ambrog Urusan Apa Namanya Ada Masalah Sosial Gitu Yang Mbak Yang Gitu Biasanya Dia Lapor Sehingga Saya Balas Dan Kalau Dibalas Itu Kan Seneng Maka Biasanya Kalau Kasusnya Akut Tidak Hanya Sekedar Mengucapkan Ulang Tahun Tidak Mengatakan Pak Saya Apa Namanya Cinta Sama Salah Satu Warga Itu Yang Paling Banyak Ini Jumlo-jumlo Akut Ini Memang Banyak Terus Kemudian Yang Begini-begini Kita Rawal Jadi Kita Frekuensinya Masuk Sehingga Dalam konteks Politik Demo Demo Kan Itu Ada Ada Orang Mas Mahasiswa Yang Mau Demo Itu Pakai Ex Kelompok Cipayong Datang Terumah Saya Ngobrol Kita Gemen IAMI PMI 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 GMK Itu Datang Kami Datang Terumah Saya Ngobrol Oke Bro Anda Mau Ngapain Anda Mau Exist Ayo Gitu Kalau Anda Cuma Teriak Protes Protes Sudah Kebanyakan Sekarang Dibutuhkan Dua Protes Prokes Gitu Bedakan Kita Kita Butuh Prokes Bukan Protes Jadi Sebenarnya Ini yang kita Omongan Sambil Ketawa Dan Mas Dari Kalau Saya Ngomong Gini Gini Saya Ternyata Mereka Lebih Semen Kalau Enggak Takut Takut Enggak Bisa Mempani Sambutan Kunjungan Gitu Rombongannya Banyak Enggak Sekarang Kunjungannya Besok Saya Gila Saya Mau ikut Wah Merocos Dan itu Mbak Ayo Mas Dari Satu Dua Yang Punya Problem Itu Kadang-kadang Saya Minta Telepon Saya Telepon Sendiri Sehingga In case Suatu Ketika Saya Dimati Dijaji Jelei Dan itu Jam Setengah Dua Belas Malam Saya Tidur Waktu itu Tidur Jangan Tanya Kenapa Ya Apakah Lagi Dimarah Istri Saya Jangan Tanya Alas Saya Tapi Tidur Pada Saat Jam Setengah Dua Belas Malam Itu Dia DM Ke Twitter Saya Kemudian Saya Tanya Apa Nomor Telepon Mas Hari Ternyata Dia Seorang Honorer Yang Tidak Pernah Diangkat Jadi JPNS Terus Wisok Wisok Kenapa Saya Tidak Jadi PNS Anda Cuman Om Do Anda Gubernur Om Do Janji Janji Saja Begitu Saya Telepon Setengah Dua Belas Malam Tau Nggak Sampai Hari Ini Baik Tanya Mas Sampai Gimana Mas Masih Ajar Masih Masih Honorer Masih Selamat Kita Menjadi PNS Jadi PNS Gampang Bro Tinggal Anda Daftar Anda Tes Kita Nggak Punya Anu Pak Koneksi Pak Sampai Satu Saja Di Jawa Tengah Anda Bilang Ini Saya Masuk Karena Koneksi Satu Saja Anda Bisa Sebutkan Pak Pecat Orangnya Pak Pecat Orangnya Maka Kaget Jadi Selama Ini Dia Hanya Katanya Hux Itu Muncul Katanya 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 Ya Mohon Maaf Ya Seperti Buang Angin Baunya Ada Barangnya Nggak Ada Itu Seperti Itu Sehingga Tena Hux Mas Hari Jadi Sebenarnya Cara saya Komunikasi Politik Wah Terpaksa Ngaku Sekarang Ini Gara-gara Mas Hari Cara saya Komunikasi Politik Itu Dua Hal Yang Konvensional Kita Lakukan Tapi Tahu Nggak Konvensional Itu Nggak Bisa Menjabok Banyak Orang Maka Kemudian Digital Menjabok Dan Benar Mas Hari Ternyata Ada follower Saya Dari Port Itu Aktif Sekali Dari Berlin Itu Aktif Sekali Amerika Aktif Bahkan Teman-teman PMI Tahu Nggak Pekerja Migran Kita Itu Kemarin Ada Terharu Pak Ganjar Kenapa Pak Ganjar Saya Ini PMI Saya Ini Saya Sampai Pake Voice Sekarang Saya Terharu Saya Itu Juga Bisa Menitikan Air Mata Sehingga Loh Ini Orang Saya Kenal Sampai Berempati Begini Saya Tidak Terima Ya Allah Ada Begitu Jadi Yang Gini Itu Membuat Menjadi Kontrol Sosial Saya Jadi Kalau Saya Ngawur Saya Kurang Ajar Saya Melakukan Tindakan Yang Salah Menjadi Kontrol Loh Sehingga Satu Ketika Waktu Kesempatan Saya Berhujung Kekongkong Namun TKI TKW APMI Itu Kita Bisa Ngobrol Terharu Akhirnya Dia Pak Ganjar Boleh Minta Nomor Telepon Boleh Sehingga Mereka Problem Kecil Di Keluarganya Kadang Sambal Pak Ganjar Saya Itu Jadi PMI Di Hongkong Terus Kemudian Saya Ngirim Untuk Keluarga Saya Suami Saya Itu Malah Rabi Lagi Itu Coba Mas Kurang Ajar Lagi Kurang Ajar Panjang Biasanya Kalau Orang Jogja Itu Biana Gitu Kira Kira Gitu Jadi Akhirnya Apa Ya Kita Tolong Kemarin Ada Orang Kena Covid Mas Hari Lapor Melalui Pak Ganjar Saya Ibu Menyusui Tapi Saya Positif Boleh Saya Menyusui Anak Saya Si Loh Orang Menyusui Tapi Saya Termasuk Orang Nyusu Minum Susu Jangan Berpikir Potor Terus Kemudian Pada Saat Saya Angkat Ibu Nomor Teleponnya Berapa Dikasih Mas Ternyata Di Berlora Pada Saya Di Semarang Jauh Mas Hari Saya Masukkan Di Grup Saya Di Grup ASN Akhirnya Tahu Nggak Hanya Dalam Waktu 10 Menit Mereka Komunikasi Sudah Mendapatkan Kontak Ibu Ibu Yang Menyesui Di Desa Itu Dan Dapat 12 Ibu Dan Akhirnya Dalam Waktu Malam Itu Dikirim Ke Bu Itu Manis Sampai Aku Itu Sampai Getek Getek Luar Biasa Medsos Itu Kekuatannya Luar Biasa Kalau Di Twitter Katakan Kalimannya Twitter Do Your Magic Jadi Saya Itu Sorry Aja Meskipun Rambut Saya Ini Apa Eranya Kolonial Tapi Jiwa Saya Milenial Jadi Kita Bisa Komunikasi Segar Mereka Jadi Mas Hari Ceritanya Begitu Mas Yes Artur Artur Agus Magus Perbincangan Kita Kali Ini Pak Baik Terima kasih Pak Ganjar Terima kasih Atas Waktunya Malam Ini Sebagai Penutup Selain Ucapan Terima Kasih Saya Mau Menyampaikan Sekali Lagi Pak Ganjar Promosi Bahwa PRMN Ini Punya Cita-cita Sampai 2024 Itu Minimal 500 Portal Di Setiap Kabupaten Kota Di Seluruh Indonesia Pak Jika Nanti Mendekati 2024 Pak Ganjar Dikasih Mandat Sama Bu Mega Colek Colek Kami Pak Ini Langsung Nyambung Mbak Ganjar Jadi Malam Ini Adalah Pertemuan Pertama Di Forum Klarifikasi Dan Mudah-mudahan Kedepan Kami Dari keluarga Besar PRMN Makin Dekat Dengan Pak Ganjar Intinya Kami Semuanya Mendoakan Sukses Selalu Buat Pak Ganjar Meskipun Saat ini Mungkin Belum Bisa Nyopras Nyopras Seperti Tadi Tapi Kami Di PRMN Menyakini Pak Ganjar Salah Satu Tokoh Yang punya Potensi Besar Untuk Menjadi RI1 Jadi Sebagai Perutup Sekali lagi Pak Terima kasih Atas Kehadirannya Malam Ini Saya kiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Mohon Nanti Saya Mampir Ya Pak Teman-teman Semuanya Ada Sebelum Kita Foto Dulu Teman-teman Dengan Saya Mau Sapa Siapa Next Mas Teguh Wainya Adilu Wadah Porta Jepara Oh Jeber Mbak Novia Chandra Mbak Farah Belintar Jambudetabek Mbak Siti Lalu Si Gaya Kita mau fotonya Gaya apa Pak Ganjar Malam hari ini Pak Ganjar Tidak perlu suara Mbak Foto Tidak di jepret Cuman jadinya Juga kota-kota Kecil Gitu Jepret Mas Rengsa Rengsa Surah Surah Mas Ali Mahfud Ya Pokoknya Saya gurahkan Kalian Sehat Semuanya Bahagia Semua Jaga Progres Gitu Ajar Alu Diumpul Untuk Semuanya Ya Terima kasih Pak Ganjar Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Selamat Selanjutnya Bersama dengan Pak Ganjar Pasti nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak Ya Ingat Jangan lupa ya teman-teman Ditunggu UMKM Sampai jumpa lagi Selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi